Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron love story series dimanapun anda berada jumpa lagi bersama dengan mimin ya pada kesempatan kali ini mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita love story series dimana ceritanya semakin asik dan pastinya membuat kita penasaran ya kawan-kawan nah di episode yang mendatang kita akan menyaksikan ketegangan diantara mereka yang sedang berada di rumah sakit nah kira-kira siapakah yang ada di rumah sakit nah kita saja lihat pastinya akan membuat kita bertanya-tanya siapakah yang sedang sakit ya kawan-kawan dan di foto ini kita akan melihat ada Ken, Maudie, Papa Wilan, Amadinda beserta Tante Safira nah siapakah kira-kira ya kawan-kawan nah diprediksikan memang di episode yang mendatang Rama ataupun Vanessa sedang mengalami musibah nah kenapakah apa yang terjadi, nah bagaimana ceritanya nah diperkirakan memang ketika Rama dan Vanessa ditolak oleh Maudie untuk bersatu kembali karena memang Maudie sudah muak terhadap Vanessa karena memang Vanessa yang berbuat ulah dan membuat Rama kecewa ia pun sudah berselingkuh di belakang Rama hingga pada akhirnya Rama ketika Rama meminta restu dan rido dari Maudie supaya Rama bisa memaafkan Vanessa dan bisa menjalin pernikahan yang utuh karena memang Vanessa sudah menyesali atas perbuatannya nah ketika Rama dan Vanessa meminta maaf dan menginginkan Mama Dinda menerima Vanessa kembali namun hingga pada akhirnya Mama Dinda tidak bisa menerima alasan apapun yang menjadi permintaan mereka ya kawan-kawan kemungkinan terbesar memang kejadian itu akhirnya Rama dan Vanessa pergi dari rumah nah pastilah Andi yang selalu mengejar-ngejar Vanessa hingga pada akhirnya suatu ketika Andi pun mendapati Vanessa sedang bersama dengan Rama yang kawan-kawan pastilah Andi akan sangat marah besar dan ingin membuat mereka tidak pernah bersatu kembali karena memang Andi sangat mengharapkan Vanessa menjadi miliknya seutuhnya karena seperti yang sudah kalian ketahui ia selalu marah jika saja Vanessa mengingat-ingat tentang Rama namun sekarang ceritanya Vanessa tidak mau balik lagi bersama dengan Andi karena memang sikap Andi yang kasar terhadap dirinya sehingga ia lari darinya ya kawan-kawan nah diprediksikan memang di episode yang mendatang ketika Andi melihat Rama dengan Vanessa ia tidak segan-segan untuk mencelakai mereka ya kawan-kawan karena ia tidak bisa mendapatkan Vanessa hingga akhirnya ia meminta bantuan anak buahnya untuk beraksi ya kawan-kawan oleh karena itu diprediksikan memang Andi berhasil membuat mereka celaka hingga pada akhirnya Vanessa dengan Rama dilarikan ke rumah sakit nah begitulah ceritanya kira-kira dan diprediksikan memang kemungkinan terbesar sama Erinda yang sangat bersedih karena melihat Rama yang terbaring lagi di rumah sakit kita kawan-kawan karena di foto ini kita merasakan Mama Dinda yang sangat bersedih dan terlihat menangis di hadapan Maudie ya kawan-kawan tadi samping Mama Dinda pun ada Papa Ujilan yang memang ia mendampingi Mama Dinda karena memang mereka sudah baikan dan menjadi rumah tangga yang utuh kembali sehingga mereka saling menguatkan satu sama lain ketika yang salah satunya sedang bersedih ya kawan-kawan nah sebelum Mimin melanjutkan informasi terbaru alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar selalu dapat notifikasi terbaru dari Mimin ya nah tonton-tonton video ini sampai dengan selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nah dan disitu pun di rumah sakit kita melihat ada Tante Safira kira-kira siapakah yang memberi kabar bahwa Vanessa ataupun Rama sedang berada di rumah sakit nah diprediksikan memang Maudie yang memberi kabar bahwa mereka sedang dalam keadaan kritis ya kawan-kawan hingga pada akhirnya mereka berkumpul di rumah sakit tersebut apakah memang mereka dicelakai oleh Andi ataukah mereka kecelakaan karena memang sudah takdir nah pastilah akan sangat seru dan semakin membuat kita penasaran bukan jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya hanya di SCTV di sore hari jam 15.30 nah apakah dengan kejadian ini karena memang kita belum mengetahui seutuhnya cerita yang sebenarnya ya kawan-kawan nah karena memang diprediksikan memang Andi yang sangat marah terhadap Vanessa ataupun Rama hingga pada akhirnya Andi pun tega mencelakai mereka yang kawan-kawan nah apakah Andi akan ditangkap polisi dan ia akan dipenjarakan karena memang ia sudah berbuah salah nah kira-kira siapakah yang akan melaporkan polisi apakah Marsha karena memang Marsha mengetahui bahwa Vanessa sedang ada masalah dengan Andi dan sudah berapa kali Rama berkorban untuk Vanessa namun Vanessa lain yang selalu berbuat ulah dan ia tidak memahami Rama ia selalu mempunyai banyak alasan sehingga ia berselingkuh di belakang Rama ya kawan-kawan nah pastilah akan sangat menyesal jika memang Vanessa bisa hidup sampai nanti karena memang kita tidak mengetahui jika memang Vanessa celaka dan kritis apakah ia bisa bertahan hidup? nah kira-kira apakah yang akan terjadi karena memang Tante Safira melihat kan bersama dengan Maudie apakah Tante Safira akan keceplosan terhadap Arga Dana bahwa mereka bersama? nah mudah-mudahan saja Bunda Safira tidak mengatakan sedikitpun mengenai hubungan mereka karena mereka-mereka terlihat bersama lagi ya kawan-kawan nah pastilah akan sangat membuat kita jengkel jika saja Bunda Safira mengatakan kepada Arga Dana bahwa Ken dengan Maudie terlihat bersama lagi ya kawan-kawan nah memang Arga Dana yang masih saja keras kepala ia sudah diberitahu dan diberi kejujuran oleh Dinda bahwa Dinda lah yang berada di belakang rusaknya pernikahan Ken dengan Maudie namun Arga Dana masih saja tidak mempercayainya sebegitu kerasnya hati Arga Dana dan tertutup mata hatinya terhadap kebaikan kan nah pastilah akan sangat menyesal jika memang di suatu saat ia akan sadar pastilah ia tidak punya muka dan ia akan menyesal semenyesal-menyesalnya ya kawan-kawan nah pastilah akan sangat seru cerita kelanjutannya jadi jangan lupa saksikan terus ya kawan-kawan nah mungkin cukup sampai disini dulu Mimin dalam menyampaikan informasi terbaru jika Mimin mempunyai kesalahan Mimin mohon maaf ya nah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati